Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada, bertemu lagi di channel AA Orkid. Teman-teman sekalian, hari ini saya mau berbagi alaman mengenai merawat anggrek. Kalau beberapa waktu yang lalu, di video saya pernah saya timbul mengenai kebutuhan anggrek, untuk kehidupan anggrek itu apa saja, yaitu faktor asuklimat. Salah satunya adalah sinar matahari. Jadi di tempat saya ini, ada beberapa bagian kebun yang tidak terkena sinar matahari secara sempurna. Artinya, di dalam pertumbuhannya, anggrek itu memiliki kebutuhan sinar matahari dengan intensitas tertentu. Nah, tetapi kalau kita menanam anggrek di rumah, di perkarangan rumah, di samir rumah, dan sebagainya, kadang-kadang tempat kita untuk menanam anggrek itu tidak mendapatkan sinar matahari secara ideal. Padahal anggrek memerlukan sinar matahari agar bisa tumbuh secara optimal. Nah, di tempat saya ada beberapa tanaman yang memang kurang mendapatkan sinar matahari secara sempurna. Sehingga pertumbuhannya juga kurang bagus. Biasanya kalau anggrek-anggrek yang kurang sinar matahari itu akan memiliki batang yang cenderung kecil ya. Jadi, istilahnya itu putilang. Ini saya mau kasih contoh. Ternyata kok enggak ada. Putilang, kurus tinggi langsing. Biasanya seperti itu ya. Biasanya kalau kurang sinar seperti itu. Nah, ini mungkin agak kurang sinar juga seperti ini ya. Mungkin langsing-langsing seperti ini. Berbeda dengan anggrek-anggrek yang mungkin sinarnya tercukupi. Misalkan seperti ini ya. Ini kan gendut-gendut banget ini. Jadi, biasanya seperti ini. Bisa gendut seperti ini. Nah, yang sering saya lakukan di tempat saya untuk anggrek-anggrek yang mendapatkan sinar kurang itu, saya lakukan pencemuran. Mungkin agak tidak lazim ya di dunia hobi anggrek. Kalau kita mengemur anggrek gitu. Tapi ini cukup efektif ya. Cukup lumayan bisa membantu pertumbuhan anggrek ini lebih optimal. Kalau para penghobi burung biasanya melakukan pencemuran hewan piaraannya. Agar kondisinya fit. Nah, ini di tempat saya juga saya lakukan pencemuran tanaman anggrek. Nah, kita lihat seperti apa ya. Nah, ini adalah anggrek-anggrek dendrobium yang usia armaja ya. Yang ini sebenarnya untuk kategori dendrobium. Menurut saya ya, ini masih kurang ya sinarnya. Sehingga di waktu pagi saya perlu melakukan penambahan cinta-cinta sinar matahari dengan cara melakukan penjemuran. Termasuk juga anggrek-anggrek bulan yang ada di sebelah sana. Nah, coba kita lihat. Nah, salah satu bagian kebun saya di sebelah sini adalah, ini di sebelah padat rumah ya. Jadi kalau pagi hari ini sinarnya nggak dapat karena di sebelah itu ada tembok dan ada atap. Sehingga sinarnya kurang. Sehingga tanaman-tanaman anggrek yang ada di sini, ini kurang sinar. Nah, ini karena di tempat ini kurang sinar, nah sebagian ini saya kasih seperti ini. Jadi semacam plastik untuk memantulkan sinar biar intensitas sinar matahari bisa masuk di sini. Nah, ini baru saya coba ya. Baru saya coba beberapa hari dan nanti masih ada satu lembar lagi yang akan saya pasang di sebelah sana. Nanti coba kita lihat efektivitasnya seperti apa. Sebenarnya kita juga bisa ya melakukan penambahan si lampu dengan lampu khusus ya. Lampu growing untuk tanaman atau apa namanya, ya lampu ultraviolet. Tapi itu kan jadi agak mahal ya untuk operasionalnya. Nah, mungkin untuk jangka pendek untuk yang saya lakukan di waktu sekarang ini, itu adalah melakukan penjemuran. Nah, ini adalah anggrek-anggrek bulan yang tadi di sana, yang tadi kurang sinar. Ini tiap pagi, ya kalau saya sempat ya sebenarnya, kalau pagi mungkin setengah tujuh itu sudah mulai saya jemur. Karena di sini cukup banyak sinarnya, sampai nanti mungkin saya mau berangkat kerja, baru saya angkat, saya taruh tempat yang semula. Nah, ini juga dendro-dendro ini mau saya jemur juga. Nanti kalau saya sudah mau berangkat kerja, ini nanti saya angkat lagi. Nah, ini adalah dendrobium bulat ya. Ini dendrobium bunga bulat, cuma ID-nya ini tidak sudah banyak hilang ini katalognya. Jadi, ini ngacak ya. Kalau teman-teman mau, kalau teman-teman mau ini bisa dipinang ya. Buat teman-teman kalau mau belajar merawat anggrek dari remaja. Ini dendrobium bunga bulat. Ya, remaja menuju dewasa ini sudah ada yang gede-gede banget. Segini ya, ada yang segini. Ini ada yang lebih kecil ya, ada yang segini. Ini kalau teman-teman mau, ini kita banderol harganya Rp35.000. Ini teman-teman sudah mau nanam. Ini bisa nanti kontak ya di 081-2158-6205 ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi. Nah, ini kita mau jemur lagi. Ini terserang karena tempat saya ini kan ada beberapa yang juga over kapal. Over nantinya harus di jarang. Dan ya, kalau jarang nanti juga sinarnya juga bisa masuk. Nah, ini dendrobiumnya. Dendrobium hybrid bunga bulat. Boleh nih kalau mau dipinang. Cuma ini tidak banyak ya jumlahnya. Mungkin hanya sekitar 30-an, 40 ya yang sudah agak gede. Tapi yang lain juga agak kecil. Nah, ini yang lain masih agak kecil. Nanti biar ditunggu agak gede aja. Nanti biar nggak kelamaan nunggu berbunganya. Nah, ini kalau mau juga anggrek bulannya, teman-teman juga ada ya ini. Anggrek bulan, remaja. Ini hybrid. Untuk bunganya seperti apa, kita belum tahu ya. Karena silangan. Dan ini kodenya juga macam-macam, random. Ini juga 35 ribuan. Ini 35 ribuan. Bisa dipakai buat belajar teman-teman sekalian merawat anggrek dari remaja. Jadi kembali lagi ke tadi ya, ke masalah intensitas sinar matahari. Jadi itu kalau saya perhatikan memang penting banget ya. Yang namanya intensitas sinar matahari untuk anggrek-anggrek kita itu penting banget. Biasanya anggrek-anggrek yang kurang sinar, itu juga di dalam proses fotosintesisnya tidak sempurna. Karena kalau saya ingat-ingat di pelajaran terdahulu itu kan, di pelajaran biologi itu kan proses fotosintesis tanaman itu paling tidak dalam satu hari delapan jam. Jadi kalau sinar matahari itu tidak bisa full atau tidak didapatkan selama delapan jam sehari, otomatis proses fotosintesis atau pengolahan makanan buat tanaman itu jadi kurang optimal. Sehingga pertumbuhan tanaman juga tidak optimal. Nah ibaratnya meskipun kita pupuk ya, kita pupuk terus-terusan, kalau sinarnya kurang ya tetap saja tidak bisa maksimal ya hasilnya. Kalau kita misalkan sudah dikasih bahan makanan yang enak-enak tapi makanan itu mentah dan tidak bisa kita masak ya sama saja, sama saja itu tidak manfaat bagi kita. Sama saja dengan tanamannya dengan anggrek-anggrek kita, meskipun kita sudah mupuk dengan pupuk yang katanya pupuk terbaik lah, tapi ternyata sinarnya kurang ya dia tidak bisa mengolah makanan menjadi nutrisi yang siap dikonsumsi oleh tanaman. Nah itu ya teman-teman mungkin itu sekedar pengalaman saya ya di dalam merawat anggrek, bukan mungkin kalau ada salahan dari saya, ada kekurangan mungkin teman-teman bisa koreksi, bisa sampaikan di kolom komentar ya. Nah kalau ini dendrobium bunga bulat, ini bunga keriting ya, bunga keriting ini sudah dewasa dan siap berbunga, sebagian memang sudah ada berbunga, nah ini kalau teman-teman minat juga ini sudah kita jual, ini 150 ribuan kalau yang ini. Oke teman-teman sekalian sampai disini dulu untuk video kali ini, terima kasih sudah menyimak, selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya.